Hai pintu langit Dieng ini adalah salah satu wisata di Dieng yang sangat viral ikutin yuk perjalanan Budaisi Samara Nah ini Bunda Esti berada di titik nol kebetulan saat ini Bunda lagi nginep di depan persis banget ya di sini homestaynya Bunda Esti untuk menuju ke pintu langit kita berangkat jam 3.30 pagi karena di sini kita akan melihat matahari terbit sebelumnya aku mau cerita tentang dataran tinggi Dieng ya boleh ya buat tambah-tambah pengetahuan teman-teman dataran tinggi Dieng atau Plato Dieng adalah sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi atau sejarah dan pertanian yang dinilai yang dinilai sangat khas dataran tinggi ini berada di ketinggian 2000 hingga 2590 meter di atas permukaan laut aduh dingin banget disini sahabat Samara diapit juga oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan selatannya yang berasal dari aktivitas vulkanik yang sama dan disebut juga Pegunungan Dieng Pegunungan Dieng sendiri secara geografis berada di antara komplek Puncak Roro Jembangan di sebelah barat dan pasangan Gunung Sindoro dan Gunung Sunding di sisi timurnya ini pintunya guys pintu langit Skyview adalah destinasi wisata kekimpinan kekinian di Dieng nah selain komplek Candi Arjuna dan kawasan Sekidang yang memang sudah menjadi ikon wisata kawasan gunung vulkanik itu kini juga ada beberapa wisata kekinian loh yang Instagramable salah satunya adalah pintu langit Skyview pintu langit Skyview ini terkenal sebagai destinasi wisata yang sangat mempesona loh untuk mencapai Golden Sunrisenya terletak di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosopo bersebahan dengan gardu pandang Dieng pintu langit Skyview ini sangat menarik untuk dikunjungin sebelum memasukin kawasan Dieng Kotau untuk masuk ke sini tiketnya sangat murah kok sahabat Samara hanya mengocek uang sekitar Rp15.000 saja per orang destinasi wisata pintu langit Skyview ini menyembuhkan pemandangan kebunungan yang sangat memukau dan sebuah foto kekinian yang sangat Instagramable begitu masuk kita akan disambut cafe kekinian dengan meja panjang yang menghadap langsung ke arah Gunung Sindoro lanmak pintu langit Nah jadi disini sangat cocok banget untuk bersantai sambil ngopi cantik ala-ala anak-anak zaman now loh gitu ya selalu ada lalu ada jembatan kaca setinggi 15 meter yang menjadi daya tarik utama pengunjung tempat ini sangat cocok untuk menikmati Golden Sunrise pojok jembatan teras kaca ini merupakan support foto favorit di pintu langit yang dapat menghasilkan foto yang sangat estetik selain estetik untuk menuju tempat ini cukup menguji adrenalin jadi ketika menapati jembatan jembatan kaca ini disayangkan untuk tidak melihat ke bawah ya karena buat kalian yang takut ketinggian pasti akan ngeri namun hal ini akan terbayarkan dengan pemandangan landscape pegunungan yang sangat indah nah buat sahabat Samara yang akan melakukan wisata ke pegunungan Dieng jangan diskip ya untuk datang ke pintu langit terima kasih ya setelah menyaksikan video aku jangan lupa untuk di like subscribe dan comment kalau bisa di share juga terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati